Kita ingin melindungi gunung yang kita tunjuk sebisa mungkin, sehijau mungkin Kalian memperhatikan datangnya, pilih tempat tenda yang tanahnya itu Hai, saya Sakti Siti Ndawan, selamat datang kembali di channel ini Bagaimana tips mendirikan shelter di gunung dengan baik dan benar Agar tidak hanya ramah lingkungan, tapi menghindari kondisi banjir ketika hujan Berikut 4 tips dari saya bagaimana mendirikan shelter dengan baik di gunung Agar ramah lingkungan dan juga menghindari kalian dari banjir ketika hujan Tips yang pertama adalah, usahakan jangan mendirikan tenda di atas rumput Kenapa? Ketika kalian mendirikan tenda di atas rumput, maka otomatis kalian menginap satu malam di tempat tersebut Satu malam adalah waktu yang cukup untuk membuat rumput yang kalian tepati rusak Nah, ketika rumput ini rusak, maka orang yang lain akan buat tenda di situ Artinya, area yang rusak makin lama makin besar Dan tentunya hal itu tidak kita inginkan terjadi Kita ingin melindungi gunung yang kita tunjuk sebisa mungkin Sehijau mungkin Agar ketika kita kembali lagi ke tempat tersebut Rumputnya masih hijau, pemandangannya masih oke Bukan yang kita lihat adalah tanah-tanah yang merah Tapi tentunya kita datang ke gunung, kita ingin melihat hijaunya rumput Karena itu, perhatikan Jangan mendirikan tenda di atas rumput yang sudah ada Tapi mendirikan tenda di tempat yang sudah ada Sudah memang di set up untuk dirancang untuk tempat mendirikan tenda Jangan mendirikan tenda di tempat baru yang kalian Ah, udahlah, kita mojok di situ Jangan, karena kalian akan merusak rumput-rumput Ataupun kehidupan tanaman yang ada di situ Sekali lagi, dirikan tenda di tempat yang sudah disediakan Yang kedua, ketika kalian memilih tempat tenda Sudah di area yang ditentukan Kalian harus memilih tidak hanya tempat yang memang di set up untuk cap Tapi kalian harus mengecek apakah banyak batu Ataupun tanah tempat kalian mendirikan tenda itu miring atau tidak Yang terakhir, yang pasti kalian ingin cek adalah Apakah tanah tempat kalian mendirikan tenda itu kuat Artinya, tidak lembek Karena pasti kalian tidurin Sebagai alas kalian tidur Kalian ingin memastikan tanah tempat kalian mendirikan tenda Cukup kuat untuk menopang Jadi, kemungkinan untuk longsor Jangan dipingin tebing Karena kemungkinan longsor itu ada Kalian harus memperhitungkan hal itu Pilih tempat tenda yang tanahnya itu Cukup keras untuk menjadikan alas kalian tidur Yang ketiga, jika memungkinkan Jika memungkinkan Kalian bisa memperhitungkan arah angin Yang akan datang ketika malam hari Atau misalnya ketika pagi hari Jadi, kalian bikin tenda kalian tidak melawan arah angin Sekali lagi, kalian jika memungkinkan Kalian memperhatikan datangnya arah angin itu dari mana Lalu, kalian menyesuaikan tenda kalian Posisinya dengan arah angin tersebut Tenda kalian lebih kuat dan tidak gampang Untuk tercabut dari tanah Tips terakhir tentang Mendirikan shelter di gunung Jangan mendirikan tenda di posisi lembah Ini tips yang sangat berguna Ketika kalian hujan Kenapa? Ketika kalian mendirikan tenda Di area yang dekat lembah Maka air dengan turun Menghujani tenda kalian Basah, banjir Dan masuk ke dalam Tentu hal itu tidak nyaman Ketika kita sudah enak-enak tidur Hujan Air turun dari lembah Ternyata tempat kita digunangi Dengan air Hanya gara-gara kita bikin tenda di area lembah Itu adalah tips dari saya Untuk menghindari Air masuk ke dalam tenda ketika hujan Tips ekstra bagaimana menghindarinya Yang kedua adalah Pilih Biasanya sudah ada kotak Saluran air yang berbentuk kotak Yang sudah digali oleh pendaki sebelumnya Itu adalah tanda-tanda tempat tenda yang baik Artinya Sudah dipastikan bahwa Air sudah dibikin mengalir ke tempat yang seharusnya Tenda kalian bebas dari banjir ketika hujan Itu adalah tips yang bisa kalian curi Dari pendaki sebelumnya Yang sudah bikin Saluran air Sehingga kalian Tidak banjir Tapi ingat Harus jauh dari lembah Kalau bisa Sudah ada saluran airnya Selokan airnya yang berbentuk segi 4 Itu adalah tempat tenda Yang pastinya Kalian ingin cari Sekian video dari saya Bagaimana Tips tenda mana yang paling kalian sukai Komen di bawah Saya ingin tahu Atau ada tips lain dari kalian Tentang bagaimana memberikan tenda di gunung Sekian video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya